Oke, kita hidupkan Bapak-Ibu Yang pertama kita Kita apa namanya Ribet ya, gak apa-apa Yang pertama kita Cek Itu Oh kok yang pertama, yang kedua ya Tadi sudah daunnya Sekarang Kita cek beratnya Oke, yang pertama Dari Parpel Jordan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih bersama saya Bu Naera Di Kebuntin Naera Di Pagi hari ini Insya Allah kita akan Berbagi ilmu lagi Sesuai dengan Kemampuan Dan pengalaman saya selama ini Yaitu Kita akan Membandingkan Antara Buah tin Jenis Jenis PT M6 Yang ada di sana Dengan PY Yang ada di sana Di ujung Nah seperti biasa Sebelum saya lanjutkan Silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu teman-teman Subscribe Dan apabila yang dia Yang mau ditanyakan Atau ingin Berbagi Ilmu Ponggo silahkan Silahkan Bisa Komentar di bawah Atau DM Instagram saya Secara langsung Baik Bapak Ibu Inilah kondisi Kebun terakhir kami Jadi Apa namanya Settingnya udah beda ya Kalau Bapak Ibu Lihat Kemarin Mungkin Formasinya Dua-dua Sekarang Kita lihat Formasinya cukup banyak Alhamdulillah Kita sudah punya Saat ini Ini khusus Sembilan Asal Alhamdulillah Hasil dari Stek-stek Eh maaf Hasil dari apa Cangkoan Alhamdulillah Sudah pada berhasil Kita nunggu Cangkoan yang lain Itu Kita nunggu Cangkoan yang lain Juga Sana ada Cangkoannya Tujuan saya Agar Tambah banyak ya Kemudian Juga ada Yang terbaru Dari Hasil Unboxing Alhamdulillah Sudah supur-supur Bapak Ibu Alhamdulillah Usianya Dua bulan Dua bulan Sepuluh harian Alhamdulillah Hasil ini Tentunya Nomor satu Karena memang Allah yang memberi Kehidupan Pada kita Yang kedua Kita Merawatnya Dengan baik Sehingga Apa yang Kita inginkan Bisa menjadi Sesuai harapan Baik Kita langsung saja Ke Perbandingan Antara Buatin BTM6 Dan Purple Jordan Ini Ini Adalah Buahnya Alhamdulillah Sudah empuk Sudah matang Ini Alhamdulillah Tawahnya punya Dua Selama ini Beberapa Kali Hasil Stack Dan Cangkok Saya Terus terang Sering gagal Untuk BTM6 Saya tidak tahu Masih terus belajar Meningkatkan Kemampuan Saya ingin Waktu banyak Selalu gagal Dari dulu Semua dua Ini Setupaya lagi Kita Cangkok Kita Cangkok Supaya nanti Berhasil Semoga Karena ilmu itu Juga bisa didapatkan Dari pengalaman Dan kita tidak boleh Menyerah Dengan keadaan Berdoa tentunya Supaya dapat Ilmu Salah satunya Dengan takwa Dengan bertakwa Makan jawa Tambah Ilmu Diberikan ilmunya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Intermesu saja Teman-teman Salih mengingatkan Kita Ini Kondisi Dari BTM6 Ya Kita ambil Alhamdulillah Sudah matang Tidak keluar Getahnya Oke Kita lanjut Mengambil yang Jenis Parval Yordan Ini sudah matang Kita ambil juga Ada dua Ada dua GTM6 Dan Parval Yordan Kita eksekusi Kita bandingkan ya Sekarang ya Untuk Kita mulai dari Yang pertama Dari daun Kalau Parval Yordan itu Daunnya besar Mudah Mudah diidentifikasi Mudah dikenali Karena Besar memang Tahunya Kurang lebih Hanya tiga Ruas ya Satu Dua Tiga Mudah dikenali Untuk parval Yordan Sedangkan BTM6 Semacam ini Agak tebal Agak tebal Ini Kaku Keras Ruasnya Ada lima Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Jadi beda Sekali Kalau yang Ini Menjari lima Sedangkan Yang Parval Yordan Menjari tiga Dan Daunya Besar Oke Kita langsung Eksekusi Kita Buka Buahnya Baik Sebelum Sebelum Kita buka Kita harus Judit terlebih dahulu Biasa Supaya Bersih Sehat Protokol Kesehatan Kalau sekarang Istilahnya Oke Ini air bersih Air menum Jadi Insya Allah Sehat Kondisinya Yang Macam ini Oke Kita hidupkan Bapak Ibu Yang pertama Kita Kita Apa namanya Ribet ya Gak 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 Yang pertama Kita Cek Itu Oh kok yang pertama Yang kedua ya Tadi sudah Daunnya Sekarang Kita cek Beratnya Oke Yang pertama Dari Parval Yordan Itu 16 gram Itu 16 gram Pada saat ini Buahnya 16 gram Di lain waktu Ada yang lebih Pak Ibu Jadi memang Bisa berbeda 16 gram Kita pindah Yang Btm6 31 gram Mantap Ini Ini adalah Perbandingan Antara Btm6 Dan Parval Yordan Yang kedua ya Yaitu dari Beratnya Ternyata Saat ini Beratnya Lebih besar Btm6 Daripada Parval Yordan Yang kedua Adalah Perbandingan Warnanya Kalau Btm6 Itu Warnanya Merah Btm6 Itu Brown Turkey Modified 6 Ini Btm6 Ketika matang Warnanya Merah Semakin Matang Semakin Merah Ini Btm6 Sedangkan Parval Yordan Purple Kalau bahasa Inggrisnya Ungu Jadi nanti Matangnya Seperti ini Ungu Ini sudah Sangat Empuk Tapi Ternyata Belum Seluruhan Warnanya Ungu Ini Parval Yordan Temannya Dari Green Yordan Itu Perbandingan Yang ketiga Antara Wartin Btm6 Dan Parval Yordan Apalagi Pak Ibu Yang bisa Di Perbandingkan Rasanya Oke Kalau rasa Berarti Harus kita Kita Isip-icip Kita buka Bismillah Ini Semacam Ini Dalamnya Tidak Terlalu Merah Biasanya Kalau Jenis Merah Dalamnya Tidak Terlalu Merah Biasanya Karena Saya Baru Punya Berapa Jenis Belum Bisa Memberikan Atau Menceritakan Jenis Yang lain Apalagi Yang Baru Saya Beli Online Itu Belum Bisa Saya Kasihkan Karena Baru Mulai Berbuah Ini Sebenarnya Sudah Dicop Sama Anak Saya Dicop Itu Di Sudah Diboking Bisa Tidak Boleh Diambil Tapi Tidak Apa Nanti Kita Kasihkan Kita Hanya Mencoba Dikit Aja Kita Coba Yang Arah Sini Sedikit Aja Rasanya Semacam Apa Ini Tetap Miliknya Anak Ini Saya Tidak Boleh Habiskan Nanti Marah Bismillah Kita Coba Sama Kulitnya Udah Bersih Bismillah Masya Allah Alhamdulillah Manis 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 Alhamdulillah Kita Coba Mana Lebih Manis Mana Antara PT M6 Dan Barbal Yordan Bismillah Wow Masya Allah Dalamnya Lebih Merah Nah Kalau Apa Namanya Yang keempat Tadi kan Manisnya Kita Belum Selesai Ternyata Ada yang Kelima Yaitu Dalam Dari Batinnya Berbeda Kalau Parbal Yordan Merahnya Merah Coklatan Ya Sangat Kentara Sedangkan Yang BTM6 Tidak Tidak Kelihatan Merahnya Itu yang Kelima Jadi ada Kelima Perbandingan Antara BTM6 Dan Parbal Yordan Oke Kita kembali Ke nomor Empat Yaitu Rasa Ini Sudah Masya Allah Sudah Matang Sekali Masya Allah Adalah Buahnya Belum Begitu Besar Ya Biasanya Ada Besar Lagi Kita Ambil Dulu Kita Coba Gak Usah Semuanya Berbagi Dengan Anak Anak Secukupnya Saja Oke Bismillah Oh Mantap Sudah Mengeluarkan Apa Ini Madu Bapak Ibu Bismillah Hmm Hmm Ada Parbal Yordan Ini Ada Kerasa Keras-kerasnya Keras-keras Itu Di mulut Bukan Dimakan Dan Ada Rasa Kecut Ya Ada Rasa Kecutnya Sedikit Bukan Kecut Karena Bau Tidak Ya Ada Rasa Asam Sedikit Untuk Parbal Yordan Untuk Manisnya Saat Ini Menang Parbal Yordan Maaf Saat Ini Menang BTM 6 Juaranya Perbandingan Antara BTM 6 Dan Parbal Yordan Saat Ini Menang Manisnya BTM 6 Sedangkan Parbal Yordan Keras 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 Tadi Dan Manis Memang Tapi Masih Kalah Dengan BTM 6 Ada Rasa Asam nya Segerilah Baik Bapak Ibu Teman Teman Semua Itulah Perbandingan Antara Buat BTM 6 Dan Parbal Yordan Ada 5 Perbandingannya Monggo Bisa Dipilih Dan Dipilah Mau Yang Mana Terserah Kalau Gak Mau Dipilih Pilihnya Semuanya Gak Apa Monggo Bisa Dipilih Jangan Lupa Subscribe Bagi Yang Belum Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menginspirasi Dari Bapak Ibu Teman Teman Semuanya Saya Abu Naira Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh